KOMPAS SPORT Pada laga ketiga grup G Kualifikasi Piala Asia U17 Di Stadion Abdullah Al-Halifah 13 menit laga berjalan Garuda muda mengancam lewat tembakan Zahabi Goli Namun masih mampu dimentahkan keeper Australia Di menit 15 Indonesia kembali mendapat peluang Berawal dari tusuka Mirza Tembakan Evandra Florasta Masih melayang jauh di atas Mistar Gawang Australia pun bukan tanpa peluang Di menit 19 hampir saja Gawang Dava Setiawarman kebobolan Andai tak membentur Mistar Gawang Skor 0-0 bertahan Hingga turun minum Skenario serupa terjadi di paruh kedua Meski kedua tim terus berupaya mencipta gol Namun tak ada satu pun gol tercipta Hingga akhir laga Meski imbang 0-0 Armada Nova Arianto Berhak lolos ke Piala Asia U17 2025 Sebagai runner-up terbaik Dengan koleksi 7 poin bersama Tiongkok Dan Vietnam Berali ke Liga 1 Sport Lovers Bali United berhasil mengokokkan di puncak lasemen sementara Jumpa Persis Solo Laskar Tridatu Taklukan Laskar sambar nyawa Tiga gol tanpa balas Bali United bertekad mengokokkan posisinya di puncak lasemen Kalau memberikan jamuan kepada Persis Solo Pada pakaian ke-9 di Stadion Iwayandipta Skenario tampakkan berjalan mulus Setelah Mitsuru Maruoka Membuka gol bagi Tuan Rumah di menit ke-6 Memasuki menit 27 Laskar Tridatu sukses menggerikan skor Umpan privat membarga Diteruskan jadi gol oleh Irfan Jaya 2-0 pun rumah membin dan bertahan Hingga turun minum Unggul 2 gol tak membuat Bali United Mengunturkan serangan di paruh kedua Hasilnya gol kembali tercipta di menit 58 Everton Nascimento menjauhkan keunggulan Tuan Rumah 3-0 Sekaligus mengokokkan posisi Laskar Tridatu Di puncak lasemen sementara Dengan mengumpulkan 20 poin Bali United unggul 2 angka dari Borneo FC Dan Persebaya Surabaya Yang menguntit dari posisi kedua dan ketiga Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Sport Pagi Saya Claudia Karla pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!